Intro Terbaik ketiga, Police Movie Festival kelima, kategori film pendek, jatuh kepada Sebuah jawaban, karya JC Production Namaku Andri Prakoso, aku seorang perwira polisi berpangkat, Ibtu Dan aku memiliki kehidupan yang sangat nyari sempurna Aku memiliki istri yang sangat cantik serta anak yang lucu Di usiaku yang sangat terbilang masih muda, pencapaian karirku cukup gemilang Semua ini aku raih karena kerja keras dan disiplin tinggi Banyak orang bilang bahwa hanya ada beberapa polisi jujur di negeri ini Dan aku mau jadi salah satunya Bapak pernah bilang bahwa dunia cuma tempat singgah untuk mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyak Dan tidaklah manusia diciptakan Tuhan kecuali untuk beribadah Aku bangga dengan karir yang kuperoleh dan semua yang telah kukerjakan Namun aku masih merasa belum bahagia Aku cari alasannya namun tak kunjung kutemukan jawabannya Udah gak usah dituruhin, bentar lagi juga pulang Ayo, ayo Ayo Coba! 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 Wah, sobat! Ini dia nih, copetan nih. Wah ini dia nih. Eh, apa-apa nih? Eh, bukan. Saya bukan copet. Eh, enggak aku aja lu, bakal lu bukan bukan lu. Saya bukan copet. Enggak aku aja lu. Udah, udah. Stop, stop, stop. Udah, udah. Eh, jangan pak yang hakim ke sini. Diam, diam. Udah. Udah. Ini apaan nih? Ini apaan nih? Ini apaan nih? Bukan, ini bukan punya saya. HP saya yang dicopet, pak. Bukan bubusan ini. Ibu, ibu yakin? Bukan ini orang? Yakin? Bukan ini, pak. Ini orang tua, pak. Ya, ini orang copetnya. Makanya jangan magian sendiri dong. Ya Allah. Tolong, tolong. Buka rumah sakit, tolong. Tolong. Pesan dia. Allah. Mati seorang. Kaburlah. Pak. Bapak tadi yang telepon saya deh. Soal Pak Rahmat, pak. Oh, iya betul lah. Bapak pengharganya? Bukan. Saya ketua RT-nya, pak. Terima kasih, pak ya. Tolong mengharga saya. Sama-sama, pak. Sama-sama. Tapi, Pak Rahmat kenapa ya, pak? Beliau serangan jatuh. Aisyah, tunggu sini ya. Pak Rahmat kenapa? Aisyah, tunggu sini ya. Pak Rahmat kenapa? Aisyah, tunggu sini ya. Boleh pegang anak kecil. Aisyah, tunggu sini ya. Aisyah, tunggu sini ya. Aisyah, tunggu sini ya. Aisyah, tunggu sini ya. Aisyah, pak. Bapak kamu nanti sembuh. Aisyah, tunggu di sini ya. Aisyah, tunggu sini ya. Aisyah, tunggu sini ya. Aisyah, tunggu sini ya. Sama-sama kalian getah. Aisyah, sama teman-teman cuma punya Pak Rahmat. Pak Rahmat yang ngurusin Aisyah sama teman-teman. Hari ini Pak Rahmat cuma ada janji. pulang cepat membeli ibu pemanju untuk Aisyah dan teman-teman tapi sakit Aisyah takut kalau Pak Rahmat sampai gak sadar terus siapa yang jagain Aisyah Aisyah selama para mati rumah sakit bapak polisi yang akan jagain kamu selamat menikmati selamat menikmati inilah jawaban atas kegundahanku sungguh aku merasakan kemuliaan hati Pak Rahmat ternyata arti kebahagiaan bukan diukur dengan apa yang kita raih tapi kebahagiaan akan hadir tak kalah kita menjadi sebaik-baiknya manfaat untuk orang banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati